Sebuah peribahasa Perancis berbunyi Anda adalah apa yang Anda makan. Jika ditelusur dalam perspektif Islam, segala sesuatu itu memiliki jiwa, begitu pun dengan makanan yang kita makan. Sehingga terjadi transfer jiwa antara apa yang dimakan ke dalam diri si pemakan. Sebenarnya mengapa dalam Islam makanan seperti babi itu dilarang? Karena jiwa dari babi itu adalah jorok, pemalas, dan rakus. Islam tidak menghendaki penganutnya memiliki jiwa seperti babi, yaitu jorok, pemalas, dan rakus. Mikkel Polan menulis suatu buku yang menarik tentang aturan mengenai makanan, yang dapat kita singkat dalam kaedah. Makan makanan, jangan kebanyakan, dan sebagian besarnya adalah tumbuhan. Mari kita bahas tiga kaedah dari Mikkel Polan tersebut. Yang sebaiknya kita makan tentunya adalah makanan. Maksudnya, makanlah makanan yang betul-betul alami, bukan benda yang tampak seperti makanan, namun sebenarnya ia bukan makanan, hanya karena ia dapat dimakan. Misalnya plastik tipis yang ada dalam kemasan sosis sekali makan, itu sebenarnya bukan makanan, tetapi kita konsumsi juga. Maka janganlah makan makanan yang tidak dikenali misalnya oleh nenek buyut kita, atau tidak dapat dieja oleh anak-anak SD. Hindari pula makanan yang berisi bahan yang tak disimpan manusia, biasa misalnya kayak makanan-makanan yang tidak disimpan di dapur, misalnya makanan-makanan yang berbahan kimia, seperti mungkin seluliosa, atau sirup jagung fructosa yang tinggi kadar gulanya, pemanis buatan, atau makanan yang mengandung lebih dari lima bahan. Makanan yang tidak bagus pula adalah makanan yang oleh pembuatnya, atau oleh korporasi tersebut, diakui sebagai makanan yang baik, baik kesehatan, apalagi makanan tersebut dikelankan di televisi. Sebagai gantinya, berbelanjalah di pasar tradisional, atau setidaknya di pasar swalayan, tetapi yang rak-raknya di bagian pinggir, bukan bagian tengah. Makanlah hanya makanan yang bisa busuk, atau makanan yang alami. Makanan yang alami adalah makanan yang kurang bahan pengawet, yang banyak terdapat di dalam makanan yang berbahan kemasan, atau makanan olahan. Makanlah hanya makanan yang telah dimasak oleh manusia, bukan makanan yang dibuat di pabrik, yang sebenarnya mengharuskan si pembuat makanan tersebut, atau buruh pabrik tersebut, menggunakan topi bedah. Saking berbahayanya, mungkin makanan tersebut. Makanlah sebagian besarnya yang berasal dari tumbuhan, utamanya daun-daunan. Apakah kita harus vegetarian? Sepertinya tidak juga, karena rasul misalnya, sebagai teladan dalam Islam, itu juga memakan daging. Tetapi makanlah daging sesekali. Ya, paling banyak sekali seminggu, atau makanlah daging di acara-acara istimewa. Karena memakan sesuatu yang berdiri di atas satu kaki, misalnya jamur, atau tumbuh-tumbuhan, atau bahkan ikan, itu lebih baik dibandingkan memakan makanan yang berdiri di atas dua kaki, seperti unggas. Dan makan makanan yang berdiri di atas dua kaki, atau unggas, lebih bagus lagi, atau lebih baik daripada memakan makanan yang berdiri di atas empat kaki, misalnya sapi atau mamalia lain. Makanlah pula sayur mayur, atau paling tidak makanlah hewan yang makan sayur mayur, atau hewan yang makan secara baik. Sebaik gantinya, jika Anda ingin menyimpan dalam skala yang besar, makanan yang alami tersebut simpanlah di lemari pendingin. Karena dengan menyimpan di lemari pendingin, Anda dapat tetap memakan makanan alami tersebut, bukannya makanan dari pabrik atau olahan. Makanlah makanan secara seragam dan seimbang, seperti omnivora yang dapat memakan tumbuhan, dapat memakan fungi, dapat memakan hewan. Apa yang dimaksud dengan makanan alami? Yaitu makanan yang ditumbuhkan secara baik di tanah yang sehat. Jika ia adalah hewan, maka hewan alami adalah hewan yang hidup di alam, atau setidaknya di peternakan tradisional, alih-alih di pabrik besar. Nah, Jonathan Safranpur telah menjelaskan bagaimana kita telah eating animals melalui pabrik-pabrik korporasi yang banyak disuntikkan ternak-ternak tersebut, bahan-bahan kimia, agar ia tumbuh besar. Tak mengapa makan makanan junk food atau makanan sampah, dalam tanda kutip, tentunya selama Anda masak sendiri. Bahkan maniskan dan asinkan makanan Anda, jangan bertumpu pada pemanis-pemanis buatan. Tetapi tidak mengapa pula kita makan makanan manis selama manisnya itu alami seperti yang ada pada buah-buahan. Bukan seperti cereal manis yang sebenarnya dapat mengubah warna susu. Itu kan pertanda bahwa cereal manis tersebut mengandung bahan-bahan yang sifatnya kimiawi. Intinya, curgai seluruh makanan-makanan yang sifatnya non-tradisional. Nah, gantilah cemilan pabrik Anda, misalnya cereal tadi atau kripik dari pabrik itu ke dalam sayur atau buah-buahan. Jika perlu, tanamlah sayuran, baik itu di lahan Anda atau bahkan kadar di dalam pot. Yang ketiga adalah, bagaimana sebaiknya saya makan. Berhentilah makan sebelum kenyan. Itu sabda Rasulullah s.a.w. Lebih lanjut, Rasulullah s.a.w. juga bersabda isilah perut kalian dengan sepertiga makanan, sepertiga air, dan sepertiga udara. Itu artinya, dua per tiga atau 65% isi perut kita, itu artinya hanya 65% atau dua per tiga dari isi perut kita yang dapat kita isi. Selebihnya, berikanlah ruang kosong atau udara di dalam perut kita itu. Mengapa? Karena kita jangan sampai kebanyakan makan atau makan kebanyakan. Maka makanlah sebenarnya ketika waktunya atau ketika Anda lapar, bukan karena ketika Anda bosan atau ketika Anda ingin ngemil aja. Makanlah pada waktu makan, misalnya pada breakfast, lunch, ataupun dinner. Makanlah juga di meja makan, bukan di mana saja agar Anda tidak kebanyakan makan. Kaedah selanjutnya adalah makanlah secara perlahan-lahan, jangan buru-buru, agar tubuh dan pikiran Anda itu dapat menikmati makanan tersebut. Lalu selama apa kita harus makan? Menurut Mikkel Polan, durasi makan Anda kurang lebih harus sama dengan durasi memasak Anda. Itulah mengapa Anda harus memasak sendiri, karena selain lebih sehat, ya juga lebih hemat. Kita juga bisa lebih tahu makanan apa yang kita makan dan bagaimana makanan tersebut diproses. Agar makanan Anda sedikit, ya gunakan pula piring yang relatif lebih kecil. Dan sarjikan porsi yang pas, jangan nambah-nambah. Pula coba untuk makan tidak sendirian, karena ketika Anda makan bareng-bareng itu Anda pasti tidak enak untuk makan banyak. Atau Anda tidak enak ketika terlalu mengambil banyak, karena ada orang lain yang juga ingin makan. Terakhir, izinkan saya menutup dengan sabda Rasulullah SAW, Jangan jadikan perutmu sebagai kuburan para ternak, karena seperti peribahasa Perancis yang kita kutip di awal tadi, Anda adalah apa yang Anda makan. Karena makanan membentuk kejiwaan Anda. Selamat makan secara halal, sehat, dan baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!